Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah lama gak nengok Balkon rantai 2 Ini Pot-pot yang kurang terawat sebenernya Jarang saya tengok Posisi rumahnya Membelakangi sinar matahari pagi ya Jadi kurang Kurang bagus Sehingga tanamannya agak-agak Kurang gizi sinar matahari Ini ada Daun sirih Ternyata Walaupun di pot yang Ukurannya kecil Tapi Ukuran daun sirih merahnya bisa besar juga Ini saya agak Surprise juga Daun sirih merah ini biasanya Di maintain atau dipelihara Atau dirawat sama si Mboknya anak-anak Jadi dia Rajin Menyiram Sisa Cucian Beras Untuk disiram ke Daun sirih merah ini Makanya ini Penampakannya Cakep Jadi ini mungkin potnya Harus kita ganti Yang agak lebih besar Biar sirih merahnya Lebih Subur lagi Ini bagus Ada beberapa kali Ada yang minta Untuk Obat Atau untuk Campuran Minuman herbal Nah ini Stevia Stevianya Lumayan juga nih Ternyata Tidak terkena matahari Langsung Memang kurang Dari batang Agak Hijau muda Gitu ya Karena Tidak terkena matahari Tapi Ini ternyata Cukup Bagus juga Bisa Tumbuh setinggi Ini saya agak Surprise juga Karena biasanya Kalau udah setinggi ini Pengalaman saya Sangat rentan Langsung Pada layu Kalau saya taruh di Yang terkena Sinar matahari Langsung Jadi Ini Stevia Yang saya uji coba Ditaruh Di Lantai Balkon Gitu ya Sisanya Ini cuma daun sirih aja Kelihatan tuh Daunnya kecil Karena Gak kena matahari ya Atau juga Karena mungkin pot Dan media tanamnya Kurang gizi Gitu Ini juga Gak kecil-kecil Tapi kalau cuma buat Nyari bibit Steck Kayak gini Buat kita jadikan bibit Sebetulnya Lumayan lah Lumayan Masih bisa kita Tanam Walaupun disini Gak kena matahari Langsung Karena Walaupun Di pot seperti ini Ini daun Sirih Hijau itu Bisa Tumbuh Seperti ini Ini juga Bibit Hasil steak Dari Pot yang Induk Yang satu Jadi dari satu pot Sekarang saya punya Beberapa Daun Sirih merah Tinggal dipindah Aja Kemarin Dari Tetangga Yang kebetulan Jadi penjaga Sekolah Di seberang rumah Sana Nah jadi Di atap Atap yang tinggi Itu adalah sekolah Ada SD Jadi penjaga Sekolahnya Kemarin Minta Beberapa daun Ya Lumayan Bisa kita Tebengkan Kita ekspor Ke sekolah Seberah Biar Kalau kita perlu Ya kita tinggal Ke sekolah Untungnya kita Dekat Sekolahan Ada tetangga Yang jadi Petugas Kebersihannya Kita bagi Yang menyetek Mereka bisa Sekalian Pengijauan Di sekolah Dan kalau kita Lagi butuh Agak banyak Nah kita bisa Sinergi Sebetulnya Pemanfaatan Ruang Publik Yang seperti itu Yang harus kita Manfaatkan Untuk kita Sebar Bibit-bibit Pohon-pohon Atau daun Tanaman herbal Seperti ini Zaman dulu Ada apotek Hidup Itu Memanfaatkan Space-space Yang Kosong Di lingkungan Mungkin itu harus Kita Galakkan lagi Ya Sekalian kita Bersosialisasi Dengan Tetangga Oke Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh